profesi bukan sebagai seorang dosen saya akan menjadi sebagai seorang pengusaha dan sampai sekarang pingin rasanya saya mengenang kembali dulu masa-masa perjuangan tapi bukan untuk saya saya memikirkan bukan untuk saya kalaupun nanti misalkan saya turun lagi menjadi seorang entrepreneur saya mikirin bukan untuk saya karena kalau untuk saya dengan gaji yang sekarang itu sudah cukup tetapi saya tidak berpikir itu nah teman-teman niatkanlah bahwa bisnis itu itu bagian dari ibadah kita untuk menjemput rizki yang Allah sedang sediakan tergantung kita bagaimana menjemput rizki tersebut dan Anda berhimpun, berkumpul di sini banyak kesempatan gunakan semaksimal mungkin pas begitu kelar kuliah tidak lagi dibingungkan mencari pekerjaan mencari pekerjaan ijasa ke sana kemari pasti pada proses itu bisa dilalui tetapi yakinlah bahwa entrepreneur merupakan bukan sebagai sebuah profesi terdampar pernah mentok ke sana kemari akhirnya bisnis kan kayak gitu ya enggak harus dari sekarang kita buat planning sebaik mungkin dan sekarang eranya begitu sangat mudah terutama misalkan di era digitalisasi era industri 4.0 yang semuanya serba mudah akses ke sana kemari itu sangat mudah sekali dulu untuk bikin spanduk banner aja susah enggak ada tempatnya untuk bisa ngedesain misalkan program-program susah sekarang sudah banyak aplikasi yang memudahkan sekarang sudah banyak misalkan marketplace yang memang menyediakan secara gratis dulu mahal bikin website bikin blog kalau dulu yang murah kalau website enggak bisa mahal bisa sampai ratusan juta sekarang begitu sangat mudah nah jadi teman-teman tolong mulai memaksimalkan bangun solidaritas soliditas ya kebersamaan terhimpun visi dan misi niatkan bahwa wira usaha bisnis itu merupakan bagian dari ibadah kita cara kita untuk menjemput rizki ibadah setiap hidup kita itu adalah ibadah ibadah tidak hanya dipersepsikan atas aktivitas ritual sholat zakat tidak dalam hal mu'amalah pun ini juga bagian dari ibadah nah kembali saya berharap bahwa teman-teman nanti lepas dari LIKM itu punya pengalaman-pengalaman wira usaha karena yakin misalkan akhirnya oh iya ini pengalaman di LIKM misalkan kita kerja di perusahaan taruhlah misalkan di bank ada kejenuhan apalagi perempuan gitu ya kejenuhannya apa misalkan alamiahnya punya anak bener gak harus ngurus anak di rumah tapi kalau misalkan terus di dapur kan boring juga maka harus ada aktivitas itu alamiah ya mau tidak mau entrepreneur pilihannya nah oleh karena itu maka entrepreneur itu bukan sebagai profesi terdampak bukan karena mentok di sana-sini akhirnya pilihannya sebagai entrepreneur dan dan lihat kan wong Rasulullah juga mengajarkan bisnis Rasulullah di usia 13-14 tahun kan sudah ikuti bisnis mentor siapa amannya abud talib nah oleh karena itu dalam bisnis itu harus punya mentor ya saya manfaatkan oleh teman-teman untuk menjadi mentor teman-teman ya kalau lain berbayar ya diminta untuk konsultan misalkan oleh Bank Indonesia saya diminta konsultan untuk beberapa instansi dinas baik di bisnis pariwisata ya kemudian saya sekarang lagi menggeliatkan halal industri produk halal teman-teman karena ini UPN maka produk-produk yang Anda produksi tolong diperhatikan standarisasi halalnya ya standarisasi halalnya halal industri itu menjadi salah satu tren yang senantiasa dipastikan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan populasi muslim dunia yang semakin besar sekarang populasi muslim dunia itu ada 1,8 menurut sebuah riset dari Pew Research Center di tahun 2050 populasi muslim itu dipraktiskan akan naik 2,7 miliar setara dengan populasi kristiniani bahkan bisa mengalahkan artinya apa ada segmentasi pasar pasar muslim pasar yang memang tentu akan menghatikan kehalalan dari setiap produk yang kita konsumsi nah saya berharap bahwa teman-teman pada kesempatan ini manfaatkan semaksimal mungkin di LIKM ini menjadi salah satu mematangkan poten kalau masuk LIKM LIKM pasti Nawa itu pengen mengembangkan bisnis atau pengen pandiri tapi saya nggak punya bisnisnya bisnis apaan disini manfaatkan sebaik mungkin sekarang itu banyak ini ruang-ruang yang kita bisa garak dulu orang nggak berpikir misalkan kalau Surabi itu hanya dari oncong saja sekarang kan beda begitu banyak varianya ada Surabi rasa keju strawberry blueberry blueberry gitu ya banyak lah gitu ya kemudian banyak produk-produk apalagi Bandung yang lagi happening sekarang ada suros gitu ya ada wafel itu coba anda bikin di dapur-dapur anda nggak apa-apa uji coba harus lihat dapur bisnis itu ya banyak sekali sekarang itu ya saya punya mahasiswa yang memang saya ada orang dari setiap mahasiswa ayolah jangan sampai kuliah sehabis kelar kuliah anda kelimpungan cari pekerjaan disana sini nggak 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 laku itu jasa misalkannya seperti itu tetapi ini adalah momentum yang paling berharga untuk bisa meningkatkan kualitas diri supaya benar-benar ketika pas begitu kelar kuliah anda bisa sudah siap semuanya ya tidak lagi ketergantungan sama orang tua dan idaranya jadi sebab kuliah itu harus lepas tergantungan dari orang tua nah sekali lagi saya sebagai tentunya yang punya hubungan emosional karena hanya ada satu-satunya mungkin ya generasi pendiri di kampus hanya saya yang lain udah pada kemana gitu ya jadi akhirnya kalau teman-teman berkomunikasi berkonsultasi ya ke saya Alin itu itu mahasiswa saya Alin nanti mudah-mudahan akan ada itu hadir sekarang misalkan dia kerja di salah satu perbankan yang banknya juga teman saya yang punya banknya Haika misalkannya Harta Insan Karimah tapi jiwa bisnisnya masih ada saya lihat itu dia buka pisang pisang tanduk itu apa ya asukabumi itu bisnis dan hayu kita saling membesarkan setiap produk-produk yang diproduksi oleh teman-teman saling besarkan kali-kali main kali-kali misalkan kalau acara kayak gini pasalnya dari teman-teman jangan dari yang lain disini misalkan siapa yang sudah punya ini inovasi produk produk apapun kalau di acara-acara kayak gini pesennya ke teman-teman ke LIKL konsumsinya kita saling membesarkan benar gak bikin tumpeng tumpengnya dari siapa yang buatnya pesen dari orang lain kan naiknya dari siapa nah kita harus bangun kesadaran kesadaran itu kesadaran untuk saling membesarkan kita gak bakal besar bangun teman-teman kita juga gak ikut membesarkan kita berkumpul disini itu untuk saling membesarkan kita berkumpul disini untuk saling membesarkan keluarga itulah LKM pemilih keluarga besar mereka satu sama yang lainnya saling yang seling menguatkan yang harus seperti yang mungkin yang bisa sampaikan diselah-selah nilai LKM lembaga inkubasi keurusanan mahasiswa yang ke 25 tahun hampir seabad LKM semakin matang usia 25 tahun usia 25 tahun itu usia mandiri sudah harus benar-benar establish dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman bisa mengundang di tengah-tengah kondisi yang memang belum normal saya juga harus ingatkan harusnya dari awal kondisi masih pandemi masih apa terlebih misalkan ada informasi ada varian baru dari Afrika Omekron gitu ya yang ganasnya melebihi dari varian Delta makanya hati-hati ya pantesan disini gitu ya gak di kampus gak diizinin tak tapi saya harus hadir kesini untuk mengingatkan menjaga prokes kesehatan tetap ya sampai terakhir mungkin tadi ya saya berharap bahwa LIKM tetap bisa menjadi wadah dan menjadi jembatan bagi teman-teman mahasiswa yang ingin berkiprah di dalam dunia bisnis dunia entrepreneur dan bisnis merupakan profesi yang sangat mulia dan dimuliakan oleh itu bolehlah rintis dari sejak ini itu saja mungkin belayat topik al-hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Apa ya Merefresh niat lah Setidaknya gitu Bisa kita tepuk tangan dulu Terima kasih 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 Sudah seperempat abad ya Seperempat abad Oke Karena kita sudah potong-tumpong juga Kira-kira Apa ini Oke Terima kasih Oke Kita lanjut ke yang lain Kita juga ada yang spesial nih Kita bakal ada sambutan nih Dari jenis kita Untuk Yang Bolehkah Waktu dan tempat Di perseraka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang, teman-teman. Siang. Saya belum kenal sama sekali. 2021, tapi 2020 ya, walaupun kita sempat kenalan ya. Dika, dan lain-lain. Perkenalkan teman-teman semua, saya Pari Daji Hantani, selamat tinggal di Singapura, KMNHKM, tahun berapa? Sudah lupa ya. Sebelum Alpin, Wak. Sebelum Alpin, ya. Ya, Manahi. Dan kemudian ini ada teman-teman yang sudah duluan hadir, dan masih ada yang di jalan. Ini Teh Dria. Kalau tentu selaku, apa? PAO ya? Gak ketika PAO waktu dulu. Kalau dulu PAO, segera PSD yang ya. Terus ada Teh Yeni juga ya. Teh Yeni ini luar biasa banget. Dulu Teh Yeni daripada saya. Lalu dulu ya, nanti kita sering-sering pengalaman. Emang ya, Teh Yeni juga. Salam kenal teman-teman semua. Dan sebelum kita, apa ini? Apa sharing sebenarnya? Sambutan. Oh, sambutan aja dulu. Setelah akhirnya, alhamdulillah. Kita bisa silaturahmi dengan teman-teman semua. Banyak teman-teman sebenarnya kolaborasi yang bisa kita jalin ya. Sementara dengan para demisioner yang sudah lulus, khususnya di depan. Dan teman-teman yang ada di KML-KM. Mungkin sepertinya berbeda ya. Dari KML-KM. Kita bisa bertemu secara offline. Dan dibanyakan. Dan sekarang tadi juga dari segi perubahan. Oh, kesehatan. Gak apa-apa. Teman-teman mitra 2021 ya, bersyukurlah gitu. Sudah masuk KM. Karena kemarin yang semasa ketujuh, yang waktu baru sampai hapsa, dan sedangkan-saham. Besal gitu. Dari saya, Tidak ada di KML-KM. Jadi, Tidak ada di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak dari saya. Apabila ada kesalahan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 teman-teman, selamat pagi kembali ya, sekarang masih jam setengah sebelas lebih dikit sekarang kita akan memasuki sesi makan bersama setelah pemotongan tumpeng yang diwakili oleh Bapak Hasan selaku pembina KMLIKM, yang diterima oleh Ketua Umum KMLIKM tahun 2021, Kang Alvin sekarang kita akan sesi makan bersama seperti itu, teman-teman yang di zoom bisa lihat ya, kita lagi ini lagi ngaklopi lagi ngaklopi lagi ngaklopi laptop jadi so